Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lebih, salam kembali Baik teman-teman, dalam video ini Saya akan bongkar rekayasa video mancing blood tentunya Saya melihat banyak sekali video-video yang ternyata hanya rekayasa Diedit sedemikian rupa Supaya terlihat seperti live mancing sungguhan Bagi teman-teman yang awam mungkin tidak tahu Yuk kita mulai Wow, terlihat lubang yang sangat cantik Ini siapa mengira Kalau ini hanya bikinan tangan ya Bukan asli dari blood itu sendiri Nah, untuk cara membuatnya Saya pakai gagang sapu ya Kita buat lubang dari lubang yang bawah Nanti ada dua lubang Ini lubang dari bawah Nah, yang satunya Ini kita buat lubang dari atas Lubang bawah dan atas Ini saling berhubungan ya Nembus ya Antara lubang bawah dan atas ini nembus Kemudian kita siram ya Supaya terlihat alami Sekalian kita tes Untuk memastikan lubang dari atas dan bawah itu Sudah nembus Tuh, kalau kita kasih air aja sudah seperti Apa namanya? Blood yang mau keluar dari lubang ya Nah, ini yang dari atas Kemudian Yang ini yang lubang utama Lanjut Oke Ini sudah Saya siapkan blood Kebetulan blood saya mati Ini satu Nah, itu kan Kita cek lagi Lubang bloodnya sungguh cantik Luar biasa Oke, kita lanjut Nah, bagaimana ini Biar bisa terlihat Tarik ulur Ada perlawanan dari blood Saya gunakan Gelang karet ya Saya gunakan gelang karet Yang fungsinya Ketika kita tarik Dia akan melawan menarik ya Nah, kita kaitkan ke Mata kail Nah, ini mata kail andalan ini Yang nantinya Kita pasang di karetnya itu Kita ikat di Lubang yang di atas ya Nah, kita tarik Dia balik narik Coba kita pasang Pakai kayu atau apalah Yang penting bisa nahan Kita taruh di lubang yang atas Sebelahnya Nah, kemudian Kail kita masukkan Kedalam lubang utama Yang nantinya Nembus ke atas Lalu kita Kaitkan ke Gelang karet Yang sudah kita pasang Nah, seperti ini Coba kita tes Kita tarik Mana ini sebenarnya Tuh Lihat Ketika kita tarik Dia akan kembali Menarik ya Kita pastikan lagi nih Ketika kita tarik Apakah Akan menarik Kedalam lubang Tuh Sudah Bagus lah Nanti kalau kita edit Sudah sangat bagus Ini seolah-olah Ada perlawanan Dari buat itu sendiri Wow Nah, ini kalau kita tarik Seperti ini Lubang yang di atas Tuh Oke Untuk tarik Ulur Sudah rapi Kembali lagi Kita lihat lubang yang sangat cantik Wow Kita sudah siapkan Mata kail sudah masuk Kemudian karet terpasang Kita tinggal Isi air Lanjut Kita pura-pura Isi Ompan Kita pasang ompan Dekatin kamera Supaya terlihat Kalau kita isi Apa Pasang ompan Ini pakai Ulat hongkong Kalau pakai cacing Menyari cacing Susah disini Nah Sudah terpasang Bagus Seolah-olah Ini sudah Kayak Mau mancing Beneran Oke Kita masukkan Ke lubang yang tadi Lubang utama Lubang yang sangat cantik Wow Kita pura-pura Kita masukkan pelan-pelan Supaya terlihat ada Reaksi Ada gerakan pelut dari dalam Kita isi air aja Itu dari atas Lubang yang dari atas Seolah-olah pelut naik Ketika ada gerakan Di permukaan lubang Biasanya pelut naik Nah Seperti ini Ini saya pasang Selang di atas Sekali lagi Coba Terlihat Sangat agresif Sangat ganas Sini bulut Kelaparan mungkin Keluar masuk Keluar masuk Padahal ini tangan saya Di atas Masuk Keluar Itu otomatis Air yang Ada di lubang utama Itu Naik turun Keren 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 Aduh Batuk Kita Pura-pura Masukin lagi Tarik ulur Selesai Lubang udah Cakep Kita Pasang Belut Ini Belut udah mati ya Kalau Belut masih hidup Saya kasihan Menyiksa Kita pasang Belut Di Lubang atas Yang tadi Sudah kita pasang Senernya itu Dari bawah Ke atas Itu nembus Nah yang di atas Belutnya kita Ikat Seolah-olah Masuk Mata kail itu Masuk ke Dalam mulut Belut ya Nah sekarang Kita waktunya Action Berat 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 Nah begitulah caranya kira-kira banyak kok video-video yang ternyata seolah-olah beneran tapi ternyata ya bohong sudah disiapin uploadnya. Oh iya saya lupa saya pakai kamera Unique T-Pone ya sudah plus gimbal. Oke teman-teman nah ini hasil akhir yang sudah saya edit. Nah ini ya hasilnya. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.